Sidang putusan dugaan korupsi penjualan tanah desa Petaling Jaya Moro Cambi yang digelar secara daring. Kumaidi, mantan kepala desa Petaling Jaya diponis oleh Kasim dengan pidana kurungan penjara 18 bulan. Kumaidi, mantan kepala desa Petaling Jaya Kabupaten Moro Cambi diponis 18 bulan kurungan penjara atas kasus dugaan korupsi penjualan tanah desa Petaling Jaya di Pengadilan Negeri Cambi pada Kamis 21 Oktober. Ketua Menjelis Hakim menyatukan terdakwa terbukti bersalah secara osa. Selain itu, Hakim juga memutuskan kumaidi dendol Rp50 juta serta membayar duit pengganti sebesar Rp11,8 juta yang mana jika duit pengganti tidak dibayarkan maku akan diganti dengan tambahan kurungan penjara satu bulan. Terdakwa terbukti bersalah secara osa dengan dakwaan pidana pasal Tigo Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada Tertawa Pumedi S.H.G. alias Pumedi Yusuf bin Yusuf oleh kena terdengar pidana penjara selama satu tahun dan lamburan. Dan denda sejumlah Rp50 juta dengan pidana tuan. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Enam. Lima. Menyakakan Tertawa Pumedi S.H.G. alias Pumedi B. Yusuf untuk membayar uang pengganti sebesar Rp11,8 juta. Paling lama, dalam waktu satu bulan, sudah sebesar diperkuatan sebesar. Jika tidak dibayar, maka harga pidana disikta dan bergerang oleh kaksa untuk menutupi uang pengganti sebesar Rp10,8 juta. Apabila terdapat tidak mempunyai harga pidana yang ditutupi, maka tidak akan bergerang selama satu bulan. Terhasil putusan hakim memberi terdakwa beserta penasihat hukum selama tujuh hari antara menerima putusan atau banding. Sementara itu pertimbangan dari penasihat hukum terdakwa Vivian Elsa menjelaskan, pihaknya masih akan berkoordinasi dalam tengah waktu yang diberikan oleh hakim. Alhamdulillah, setelah kita melalui perjalanan panjang akhirnya selesai, dan tadi sudah kita dengar putusan maju sakit, dan kami penasihat hukum terdakwa diberi waktu oleh maju sakit selama tujuh hari, apakah kami pikir-pikir dulu ataukah kami akan banding. Terkait dengan pendapat hakim tadi, dengan putusan di SMP, yang mana hakim anggota 2 menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan primer. Itu juga akan menjadi kelimaan kami nanti, apakah kami akan melakukan pilihan berikutnya, apakah kami akan berklima. Nanti akan kami koordinasikan lagi bersama terdakwa. Hikbal, CET TV, Ngabar. Terima kasih telah menonton!